selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk ada 3 cara yang akan kita gunakan silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya perhatikan disini sudah ada 2 soal yang pertama yaitu 34 per 100 kemudian yang kedua yaitu 80 per 100 persen artinya adalah per 100 perhatikan untuk kedua soal ini pecahan ini pecahannya sudah merupakan per 100 berarti ini sudah bisa langsung diubah ke dalam persen 34 per 100 sama artinya dengan 34 persen sedangkan 80 per 100 sama artinya dengan 80 persen nah ini adalah contoh yang pecahannya sudah per 100 bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya belum per 100 kita bahas di cara yang pertama perhatikan soalnya 8 per 10 disini penyebutnya bukan per 100 tetapi per 10 cara yang pertama kita gunakan adalah 8 per 10 ini kita kalikan dengan 100 persen karena arti dari persen adalah per 100 maka kita kalikan dengan 100 persen kita hitung 8 dikali 100 persen sama artinya dengan 800 persen per 10 disini bawahnya per 10 ya nah cara menghitungnya kita hitung 800 dibagi 10 hilangkan saja 0 yang ada di atas 1 kemudian 0 yang ada di bawah 1 sudah dihilangkan 1-1 harus seimbang ya tidak boleh dihilangkan atasnya 2 dibawahnya 1 tidak boleh harus sama sekarang menjadi 80 persen atau sama artinya dengan 80 persen nah ini 8 per 10 sama dengan 80 persen soal yang kedua 19 per 20 masih sama caranya kita kalikan dengan 100 persen soal yang pertama tadi kita kalikan 19 dikali 100 caranya yang kedua bisa dihilangkan saja nolnya yang disini di 100 dihilangkan 1 kemudian di bawah dihilangkan 1 nah selanjutnya kita hitung 19 dikali 10 sama dengan 190 per 2 karena senolnya sudah dihilangkan ya kita akan bagi 190 dibagi 2 kita bagi menggunakan pembagian bersusun 190 dibagi 2 kita bagi 1 dibagi 2 tidak bisa maka kita gabungkan 2 angka menjadi 19 dibagi 2 cari perkalian 2 yang hasilnya 19 atau mendekati 19 yaitu 9 ya 9 dikali 2 sama dengan 18 jadi hasilnya tidak boleh melebihi dari 19 ya harus mendekati sekarang kita kurangkan 9 dikurang 8 sama dengan 1 kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0 0 yang di depan tidak perlu dituliskan kecuali kalau nolnya di belakang tuliskan ya kemudian kita bagi 1 dibagi 2 1 tidak bisa dibagi 2 karena di atas masih ada angka 0 maka nolnya kita turunkan sehingga menjadi 10 kemudian dibagi 10 dibagi 2 perkalian 2 yang hasilnya 10 atau mendekati 10 yaitu 5 ya 5 dikali 2 sama dengan 10 kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 maka 190 dibagi 2 sama dengan 95 sehingga 19 per 20 sama dengan 95% inilah cara yang pertama selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua dan contoh soalnya adalah 10 per 25 cara yang kedua adalah kita akan bagi 100 dibagi 25 dikali 10 dari mana ini 100 100 ini kita dapat dari persen persen artinya per 100 maka 100 kita bagi dengan 25 kita hitung 100 dibagi 25 sama dengan 4 kemudian dikali 10 4 dikali 10 sama dengan 40 maka 10 per 25 sama dengan 40% yang kedua 4 per 5 masih sama kita bagi 100 dibagi 5 dikali 4 hitung 100 dibagi 5 sama dengan 20 kemudian dikali 4 kita hitung 20 dikali 4 sama dengan 80 maka 4 per 5 sama dengan 80% nah ini adalah cara yang kedua kita masuk ke cara yang ketiga soalnya adalah 85 per 50 kita tuliskan terlebih dahulu 85 per 50 untuk cara yang ketiga adalah tadi kita sebutkan bahwa persen artinya adalah per 100 ya maka hasilnya nanti harus per 100 sehingga pecahan ini 85 per 50 harus kita kalikan dengan angka yang hasilnya nanti 100 penyebutnya berarti 50 dikali berapa supaya hasilnya 100 maka 50 dikali 2 ya 50 dikali 2 hasilnya 100 disini benar per 100 ya jadi perhatikan jika jika penyebutnya kita kali dengan 2 maka pembilangnya juga harus kita kalikan 2 kita kalikan dengan angka yang sama langsung kita hitung saja 85 dikali 2 sama dengan 170 nah disini sudah per 100 170 per 100 tidak usah dibagi lagi 170 per 100 sama dengan 170 persen maka soal yang berikutnya yang terakhir yaitu 8 per 4 sama masih kita turunkan 8 per 4 berarti nanti per 4 ini harus berubah menjadi per 100 maka kita cari angka yang bisa mengalikan 4 sehingga hasilnya 100 4 dikali berapa supaya 100 4 dikali 25 jadi penyebutnya kita kali 25 begitu pula dengan pembilangnya harus kita kalikan dengan 25 juga langsung kita hitung bagian pembilangnya yaitu 8 dikali 25 8 dikali 25 sama dengan 200 maka 8 per 4 sama dengan 200 demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa